Intro Pagi baik basudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Fenomena ribuan ikan mati di pesisir Sernate menggagarkan warga. Terserang hama ribuan cabai di seram bagian barat rusak. Seram bagian barat punya wisata air terjun Waisya yang favorit untuk dikunjungi. Intro Ribuan jenis ikan ditemukan mati di sepanjang pantai kelurahan desa Sasa kecamatan Ternate, kota Ternate. Belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga ikan mati karena air laut tercemar limbah kimia berbahaya dari sampah di lokasi ini. Fenomena ikan mati ini menggegerkan warga setempat karena langkah terjadi. Kini sampel ikan-ikan yang mati tersebut telah diambil untuk diteliti. Pertama kemarin itu jam 12 siang kami ditelepon oleh masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa ikan mati secara mendadak di pantai kelurahan Sasa. Dan kami merespon kami turun ke lokasi. Dan ternyata di sana benar, ribuan ikan mati secara tiba-tiba. Untuk mencari penyebab, kami harus pereksa sampel di laboratorium. Tetapi kami meneluga bahwa proses kejadian ini bersumber dari timbulnya limbah organik yang begitu masif di perairan pantai sehingga terjadi peredakan planton ya. Sehingga oksigen berkurang. Nah itu mengakibatkan ikan susah bernafas dan mati. Warga setempat juga diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati di pantai desa Sasa. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sahril Hilmi melaporkan dari Ternate. Harga ikan di pasar kota Ambon kembali naik dalam beberapa hari ini. Seperti di pasar ikan Merdeka Ambon. Di pasar ikan Merdeka ini, ikan momar atau layang dan sejenisnya ukuran satu loyang kini dijual 400 ribu rupiah. Dari harga sebelumnya 300 ribu rupiah. Sedangkan ikan cakalang atau tuna dari sebelumnya dijual 65 ribu rupiah per ekor, kini dijual 80 ribu rupiah per ekor. Dijual berapa sepertempat bu? Sampai 20 ribu rupiah. 27 ribu rupiah. Oh, 7 ribu rupiah. Lalu satu loyang dijual berapa? 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. Nah, 20 ribu rupiah. Sekarang 400 ribu rupiah. Biasanya berapa? Biasanya turun hari. 300 ribu rupiah. Tapi ini yang ini mulai naik lah ya. Kari ikan cakalang berapa? Sekarang? Ya. Ini 80 ribu rupiah. 80 ribu rupiah. 80 ribu rupiah. Harga sebelumnya berapa? Harga sebelumnya 70 ribu rupiah. 70 ribu rupiah dengan 65 ribu rupiah. Jadi sekarang ini yang baby tuna naik? Ya, naik. Lalu cakalang juga sama? Sama. Dengan harga begini rasa bagaimana sebagai pembeli rupiah? Ya, rasanya ada aman-aman. Aman-aman ya? Untuk saat ini masih aman. Masih bagus. Harga ikan kemungkinan masih akan naik. Penyebabnya harga ikan mahal karena pasokan ikan ke pasar kurang akibat nelayan tidak melaut. Muhammad Syahrul Suned melaporkan dari Ambon. Petani cabai dusun Kilo 9, desa Rumberu, kecamatan Inamosol, kabupaten Seram bagian Barat, resah. Sebab 1.600 tanaman cabainya kini rusak terkena hama. Petani mengatakan saat cuaca yang tidak stabil ditambah mahalnya harga pupuk adalah tantangan bagi mereka. Sebab sangat berpengaruh pada anjloknya hasil panen cabai. Kalau musim hujan itu kadang membuat dia buah gugur, buah busuk, bunga gugur. Kadang ada juga yang mati kalau musim hujan terlalu kuat, kadang yang mati. Apalagi kalau, apa ya, kalau semprot begitu pakai obat-obat begitu dia tambah parah lah. Pemerintah diminta peduli terhadap petani agar nasib mereka tidak semakin terpuruk. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Di tengah terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-bersubsidi, berbagai cara tengah dilakukan para petani di Kabupaten Seram bagian Barat. Antara lain dengan membuat pupuk organik dari kotoran sapi, Seperti yang dilakukan kelompok tani sumber Wiji Desa Wai Mital, Kejamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Caranya adalah dengan meracik kotoran sapi dengan arang sekam, dedaunan, serta garam dapur. Cara Seperti ini sangat membantu petani di daerah ini untuk menopang perekonomian mereka. Dampaknya tetap ada, terutama bahan baku yang sifatnya campuran, kayak garam. Itu kan mahal sekarang, kabur, itu juga naik. Dampaknya memang ada, biasanya kalau perbandingan lima ton bahan baku, itu kita pakai campuran garam itu hanya sekitar satu kuintang. Kalau dulu harganya masih bisa, sekarang sudah hampir 300 per karungnya itu. Jadi memang agak terasa. Kemudian harga penjualan saya masih tetap 50 ribu, per karungnya ukuran 50 kilo itu. Siswoyo berharap warga lainnya terutama petani bisa melakukan hal yang sama, guna membantu petani di tengah langkahnya dan mahal harga pupuk bersubsidi. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Limbanya semua yang kita pakai.